Intro Hai, berjumpa kembali bersama saya Iva Jumratol Paliha dalam program Opsi, obrolan parenting saat ini Ada banyak orang tua yang salah paham menafsirkan kenakalan anak-anaknya Seringkali kenakalan anak dianggap sesuatu yang menjengkelkan sesuatu yang membuat orang tua pusing, stres, dan sebagainya sehingga orang tua hanya ingin mencari solusi tidak mencari akar permasalahan Apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak menjadi nakal? Nakal atau dinamika anak dengan caranya menumpahkan ekspresinya dalam bentuk koonaran, dalam bentuk yang tidak biasanya misalkan merusak barang, misalkan berbuat sesuatu koonaran atau apapun itu yang dikatai dengan dilabeli dengan bahasa nakal merupakan suatu sinyal alarm pertanda bahwa tanki cinta yang ada dalam jiwa anak itu kosong Sebagaimana perut, jiwa pun ada laparnya ketika anak-anak kita diberikan nutrisi giji makanan tetapi tidak diberikan nutrisi jiwa anak akan menagih lapar Nutrisi jiwa ini bisa diberikan dalam bentuk perhatian kasih sayang, cinta kasih, pelukan, sentuhan, obrolan sehingga apabila anak nakal itu, itu pertanda anak menagih nutrisinya menagih jiwanya ingin diberikan asupan sehingga ingin diperhatikan oleh ayah ibunya sehingga mencari cara bagaimana caranya supaya diperhatikan maka berbuatlah kenakalan maka berbuatlah keonaran merusak baranglah membuli temennya lah atau menyakiti orang lain nah perlu kita pahami ketika nutrisi anak tidak terisi dan tanki jiwanya kosong anak akan mencari di luar sana dengan cara seperti itu bisa di sekolah membuat permasalahan di sekolah bisa membuli teman-temannya apapun yang dilabel kenakalan itu tertanda bahwa anak membutuhkan nutrisi bahwa anak itu adalah lapar jadi mulai sekarang ayah bunda, mama papa, umi abi ketika ada sinyal-sinyal kenakalan pada anak-anak kita tengok jiwanya isi jiwanya berikan asupan jiwa dengan perhatian dengan kasih sayang dengan sentuhan dengan quality time sehingga jiwanya tidak kosong lagi seperti halnya perutnya jadi kalau jiwanya kenyang kalau nutrisi kasih sayangnya penuh anak insya Allah tidak akan lapar lagi jadi tidak ada lagi kesalahpahaman orang tua untuk menafsirkan kenakalan anak-anaknya baik itu kenakalan di level anak-anak usia dini usia remaja sama saja semuanya butuh nutrisi jiwa agar jiwanya tidak lapar agar jiwanya terisi jadi mulai sekarang jadilah orang tua yang memberikan asupan giji untuk jiwa anak-anak kita agar tankinya terisi penuh oleh kasih sayang dan cinta kasih selamat menikmati